Jangan lupa, tapi jangan lupa kalian semua yang berpikir di sini. Detektif Chen, 2022 Diceritakan bermula polisi Chen Hu Melihat sang penjatuh wanita yang aduhai diloloskan dari hukuman atas kasusnya Lalu mereka bertanya-tanya Dan ternyata-ternyata wanita itu sultan Sehingga tidak ada yang bisa memenjarakan karena sudah disogok oleh duit Lalu saat malam pun tiba Datanglah sosok laki-laki bertopeng dengan gagah menggunakan motor Harley Kita panggil saja dia Bang Black Di sini dia menyelamatkan laki-laki yang disandra oleh penjatuh wanita yang aduhai Karena laki-laki ini yang telah melaporkan penjatuh ini Tampai dia dipukuli dan keluar marjan Lalu terjadilah perkelahian yang sangat membagongkan Ternyata Bang Black ini ketemu dengan laki-laki bertopeng Jadi Bang Black ini ada dua Dan saya bingung yang satu ini siapa Meskipun mereka berbeda Tetapi tujuannya sama Yaitu untuk mensejahterakan rakyat Eh, untuk menyelamatkan Bang Black 2 ini melihat eneng-eneng cantik yang sedang memoto Entah si eneng ini namanya siapa Saya belum tahu Si Bang Black 2 ini berhasil membawa koper penjahat ini Dan Bang Black 1 berhasil menyelamatkan neneng foto cantik ini dari tembakan Sampai si neneng ini baper Lalu si Bang Black berhasil mengalahkan penjahat aduhai ini Dan pergi membungkus fotografer cantik Lalu FG cantik ini diturunkan di jalan Karena Bang Blacknya mau pulang Keburu pintu kosannya digembok oleh si ibu kos Kesokan harinya Tersebarlah berita tentang kejadian semalam Dan suami dari penjahat cantik aduhai itu Sampai dendam Karena istrinya meninggoy oleh si Bang Black Lalu polisi Chen Ho mendapatkan tugas untuk menelusuri Atas kematian penumpang Delman Kaki 2 yang tiba-tiba ditusuk Sampai meninggal Dan dia diperintahkan untuk menyamar menjadi murid baru di sebuah sekolahan Saat Chen mulai menyamar jadi anak sekolah Dia mulai beraksi dengan lirikan matanya yang sangat tajam Seperti jaman unagi hutang Lalu saat duduk Dia dijaili oleh murid di belakangnya Sampai dia tijongkeng dan diketawakan Dan disini Chen menemukan apa yang dia cari Yaitu Dari kancing anak songong itu yang beda dari yang lain Apakah hubungannya dengan kancing? Mau tahu? Lihat aja Jangan disekik ya Saat dia menghulang Dia bertemu dengan FG cantik aduha yang semalam dia selamatkan Tetapi Dia tidak boleh bocor penyamarannya semalam Lalu Chen bertemu dengan Kang Dagang yang sesengor Dan ternyata Kang Dagang ini pernah menyelesaikan suatu masalah bareng dengannya Lalu si Chen diajak tinggal bersama Kang Dagang ini Dengan rumah yang sangat mengesankan Dan ternyata eh ternyata Kang Dagang ini polisi juga yang sedang menyamar untuk menyelesaikan kasus Lalu mereka bercakap-cakap untuk menyelesaikan kasusnya Kesokan harinya Saat Chen Hu sedang bersih-bersih sambil bercakap-cakap Datanglah si anak koplok ini tiba-tiba menendang sampai Tijong Jolong Lalu dia ditolong oleh seorang wanita Sampai si anak koplok ini Hatena cemburu bebeledagan Kesokan harinya Dia disuruh untuk mengerjakan soal matematika yang menjangarkan Karena dia tidak bisa mengerjakan Sehingga beberapa kali dia harus keluar Tetapi eh tetapi Pas di luar Eh malah berkali-kali ketemu dengan tete aduha ini Lalu si Chen dibully di lapang tenis Karena si Chen ternyata mengalahkan kejagoan si anak koplok ini Dan dia tidak terima Alah hasil bengit si Chen ripuh tepuguh rupa Saat menjelaskan kejadian pada komandannya Saat melampun tiba Chen pergi ke tempat hiburan yang isinya wanita di kandang dan banyak minuman Dia bertujuan untuk bertemu dengan temannya Saat berbincang-bincang Eh ternyata malah membuat masalah pada bapak-bapak botak badannya Buadagka Bina Bina Sampai terjadi hal yang membagongkan Lalu keesokan harinya Datanglah guru yang ditakutkan oleh semua murid Guru ini agak jingjet sambil mabuk Lalu guru ini mengadakan olahraga bertarung Dan si Chen lah yang dipilih Karena teman-temannya meron Lalu lawannya yaitu musuh Bubu Yutanya Dan mereka pun bertarung dengan gesit Sampai si Chen memenangkannya Setelah kejadian itu Si Chen jadi disegani dan dia jadi idaman ciwi-ciwi Lalu temannya menyamar jadi supir si Chen Dan dia menjemput sekaligus membungkus bu guru aduhai ini Dan saat masuk Chen pun kagum dengan rumah yang buadag ini Karena dia juga baru melihat dalamnya Ternyata eh ternyata Saat mereka bercakap-cakap Ternyata bu guru ini seorang reporter gangster Tetapi karena dia dipecat Sehingga dia jadi guru di sekolahan si Chen Lalu Chen bimbel pada bu guru cantik ini Agar otaknya encer saat di sekolahan Chen auto jadi pintar Dan digemari para ciwi-ciwi Sehingga ada kesempatan untuk jadi Park Boy Tetapi eh tetapi Chen lebih kememet sama si ibu aduhai ini Di sini Orang yang pernah dikalahkan oleh si Chen dendam untuk menghajarnya Lalu keesokan harinya Datanglah besti musuh si Chen Yang pernah dikalahkan saat di tempat hiburan Lalu mereka raribut Karena sudah membuat kericuan di sini Sampai mereka semua ngacak-ngacak cadu Lalu datanglah Chen si gagah pemberani menyerang komplotan penjahat Sampai acak-acak cadu pun berhenti Lalu saat Chen masuk ke kelas Dia lebih dihormati dan dihargai oleh murid-murid yang awalnya koplok Sekarang jadi sobaik Dan dia mengajak untuk berteman Sehingga mereka pun semua mempesti Lalu setelah jam istirahat Chen mencari Yu Min Jin Dia diberitahu oleh seorang ciwi Bahwa Yu Min Jin pergi ke ruangan olahraga Saat Chen sampai Tiba-tiba lampu mati dan terjadi hal yang membagongkan Di sini Chen ribut dengan orang misterius Dan saat lampu dinyalakan oleh Yu Min Jin Tiba-tiba orang itu menghilang dengan cepat Seperti akan ditagih hutang Lalu Chen merundingkan tentang kesimpulan kasus-kasus ini Sedikit demi sedikit Agar menghasilkan buah yang memuaskan Lalu Chen menangkap Yu Min Karena Chen mencurigai dirinya Dan Chen menjelaskan semua kronologi menurut pendapatnya Dengan serinci-rincinya Ternyata dia melakukan pembunuhan Karena dia diperkosa Lalu membunuhnya Lalu mencari cara agar dia tidak jadi tersangka Dengan melaporkan kasus pemerkosaan Saat Besti Chen membeli rokok Dan dia tidak sengaja mendengar seseorang yang membeli rokok Tetapi menyangkut paut dengan kejadian pembunuhan itu Akhirnya dia ngabret menelpon Chen Tetapi saat dia mencoba nelpon Ternyata dia dicekek dari belakang oleh orang itu Sampai meninggoy Lalu saat Chen datang Dia mencurigai keadaan Dan benar saja Ada si koplok yang sedang kopdu tanpa kopi Sambil menyandera si tetes cantik Lalu Chen mencurigai Bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah si guru Jing Jet Lalu mereka beradu bacot tentang kejadian pembunuhan itu Ternyata eh ternyata Si Jing Jet ini pernah ikut ekspedisi utara Mungkin semacam pelatihan militer ya sahabat bons Tetapi karena nasibnya tidak sesuai rencana dia Akhirnya dia menghancurkan hidupnya Dan ternyata benar Pembunuh yang sebenarnya adalah si guru Jing Jet ini Dan guru ini disuruh oleh musuh besarnya Untuk membunuh si Chen Dan dia dijamin akan terus kaya Lalu mereka beradu kekuatan disini Dan hasilnya antara ditangkap atau dibunuh Ternyata eh ternyata Kaki si Jing Jet ini sangat kuat Dan mereka mengeribut dengan sangat gesit Lalu Chen melemah Dan sedikit balideg pada kepalanya Tetapi tidak mungkin menyerah Chen menusuk kakinya menggunakan kayu Dan disini si koplok malah mengeluarkan api Untuk membakar si ibu aduhai Dan ternyata Dia langsung melemparkannya Dan pada akhirnya Besti si Chen hidup kembali Dan menangkap korek itu Eh gerasi koplok teh malah murah Geta korekna Disini auto terjadi api yang membara Dan besti si Chen menghadang musuhnya Dan disini juga Si ibu aduhai mengetahui bahwa Pahlawan bertopeng itu si Chen Lalu dia diberikan kehangatan Dengan sehangat-hangatnya Tanpa memikirkan temannya yang sedang ripuh Lalu dua sejoli ini ribut kembali Dan pada akhirnya Si Chen lah yang memenangkannya Karena kedua kaki musuhnya sudah lupu Keesokan harinya Chen mendatangi Yu Min Dan ternyata semua jelas Bukan Yu Min lah yang membunuh Justru kakak Yu Min lah yang jadi korban Karena dibunuh Dan yang waktu itu Akan diselamatkan oleh Bang Black Dari komplotan gangster Lalu dia juga malah digarap oleh Murid koplok itu Dengan modus akan membahas informasi kakaknya Dan film ini Sangat membuat hati saya mengsedih Sahabat Bones Dan tamat Kata-kata Marudep hari ini Tetaplah berjuang di jalur kebenaran Ya sahabat Bones Tos welah Klik komen and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya